Sulut United mengalami kekalahan perdana di kandang sendiri dalam Liga 2 musim 2023-2024 kontra PSBS Biak di Stadion Kelabat Manado. Tim berjuluk Hiu Utara kalah dengan skor tipis 0-1 atas tamunya PSBS Biak. Gol kemenangan PSBS Biak dicetak oleh Mamadou Hadi Bari pada menit ke-26 setelah memanfaatkan umpan manis Fendri Movu. Kemenangan ketiga ini mengantarkan PSBS Biak kokoh di puncak lastman sementara grup 4 dengan perolehan 10 poin. Persibah Balikpapan masih menjadi jurukunci di grup 4 Liga 2 2023-2024 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Terima kasih ya buat pemain-pemain yang telah berjuang sehingga bisa diluar yaudukan agenda saya artinya saya cuma butuh seri tapi mereka berikan menang ini sesuatu ya saya ucapkan selamat buat pemain-pemain yang telah berjuang sehingga posisi kita tetap ada di atas ini juga sesuai dengan apa yang dikaitkan sama sementara itu pelatih kepala sulut United Jaya Hartono mengakui keunggulan tim tamu Hartono menyampaikan apresiasi juga bagi para pemainnya yang sudah berusaha semaksimal mungkin di lapangan menurutnya hal ini akan menjadi evaluasi timnya termasuk perekrutan pemain asing terjadi hampir sama, hampir sama dengan waktu di kalangan depan hanya kalah tinggi persis sekali kita hanya kalah tinggi aja ini yang nanti akan menjadi laporan saya ke manajemen ke manajer, ke manajemen bahwa kita butuh pemain asing kita tidak akan ramai kita tidak akan membuat kita mereka hanya kontor-kontor saja menghadapkan pemain yang tinggi tapi bagaimana kita menyerah dari bawah bermain bagus karena anak-anak saya selalu menyerah bahwa kita ketinggalan mereka berjuang habisan-habisan sulut United kini berada di posisi keempat dengan tujuh poin dari lima pertandingan klasmen sementara Liga 2 Aldi Pasko, Alkopas, TV Manado, Sulawesi Utara